Oke baik ya sudah pekan kelima sekarang berarti sudah satu bulan kita belajar Jarkom, layer 1 sudah lewat, layer 2 maksudnya, eh sorry layer 5 Baca chapter 1, chapter 2 itu layer 5, masuk ke layer baru sekarang transport layer Nah ini di pekan ini, di pekan ini kita akan masuk ke tugas kelompok pertama Satu dari dua tugas besar kuliah Jarkom, yang tugas besar itu A3 dan A4 A3 ini sudah besar, A4 berikutnya menjelang UTS, sorry A4 setelah UTS A4 setelah UTS itu juga tugas yang cukup besar karena tugasnya kelompok Oke baik, seperti biasa 20 menit pertama akan saya gunakan untuk mereview materi pekan lalu Materi pekan lalu, bab terakhir application layer terutama di bagian socket programming Kenapa? Karena minggu ini kita akan mulai tugas yang intinya adalah memang mengenai socket programming Ada yang mau diklarifikasi dulu? Topik pekan lalu? Terutama sampai socket programming ya Quiznya bagus-bagus Yang dapat nilai 100 bagus ya, jadi ya oke lah, so far quiz 2 aman, nggak ada masalah Ini juga tinggi Oke, ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan mengenai socket programming? Ini, apakah paham konsepnya ya? Sesimpel, kapan kalian memilih TCP, begitu ya kapan kalian memilih UDP Kemudian apalagi, apalagi yang paling penting Oh iya, saya paham sekarang nih Ini topik yang perlu saya angkat mungkin sebagai bagian dari review juga ya Nggak nyambung ke materi, mungkin nyambung sedikit dengan materi hari ini Tapi ini penting dalam konteks sekalian belajar dan kaitannya dengan mata kuliah yang lain Terutama Mata kuliah lanjut Seperti, apa namanya Mata kuliah wajib terakhir itu PPL itu semester depan, nggak ya? PPL itu juga nyambung Pokoknya kalau kalian mau jadi software developer Topik ini tuh mestinya kalian paham Atau harus paham Di awal dulu kita pernah diskusi Mengenai cara berkomunikasi Cara berkomunikasi Cara aplikasi berkomunikasi satu dengan yang lain Pendekatan pertama seperti yang sudah kalian pelajari di OS Itu kan pendekatan shared memory Shared memory tidak digunakan Bahkan di banyak aplikasi yang akan kalian bikin begitu ya Shared memory itu akan jarang Kenapa? Karena sekarang tuh rata-rata aplikasinya berbasis internet semua Oleh karena itu Kita akan fokus ke Mekanisme komunikasi yang kedua Yaitu message passing Message passing Nah kemarin kan kita udah Kerjain hands-on Tentang socket programming Terus kita juga udah bedah sedikit kode Bagaimana dua Apa namanya Dua proses saling berkomunikasi dengan menggunakan API-API yang ada di socket Okay, python socket Saya sedikit mau nyinggung salah satu method Yang kemarin kita pelajari itu ya Yang blocking Masih ingat waktu kita bahas TCP Socket Socket untuk TCP API socket untuk TCP Itu ada method yang blocking Masih ingat gak method yang mana Method connection Connect ya Okay Saya mau bahas ke Yaitu connect dan accept Ketika connect Accept itu Akan blocking server Kita mau bahas Perspektif message passing Perspektif komunikasi Dengan message passing Dalam konteks blocking call Pemanggilan-pemanggilan method Atau function apapun itu Yang sifatnya blocking Ini gak tau saya Kalian belajar dimana ya Apa? Mungkin saya lupa Kalau ada call Yang sifatnya blocking Maka komunikasi dengan menggunakan Method tersebut Itu kan harus Di stop Sampai method itu Ngereturn sesuatu ya Nah ini tuh istilahnya Dalam konteks komunikasi Disebut komunikasi apa nih? Saya gak yakin nih Kalian udah belajar juga Tapi mungkin Yap Belajar dimana tuh Synchronous asynchronous communication Synchronous versus asynchronous messaging Ini penting Di 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 Ini ya Di Adpro ya Advanced programming Belajar gak Iya ya bener ya Adpro bener ya Saya lupa Iya di Adpro Synchronous Messaging Ada yang mau share dulu gak Kemana Oh kebanyakan Bedanya apa Dan kapan Sebetulnya kita harus Menggunakan sync Versus async Messaging Ini nyambung sih Ke soketnya Ada yang mau on mic Gak jelasin dikit Ini Ini yang mau Masih ingat Bedanya apa Synchronous messaging Dalam konteks Ini ya Komunikasi ya Dalam konteks Passing ya Synchronous versus Asynchronous messaging Itu satu Terus yang kedua Sebetulnya Kapan kita pakai Synchronous messaging Method yang Synchronous sama Kapan kita pakai Method yang Synchronous Coba dua itu dulu Ada yang mau share Gak harus Bener salah ini Siapa yang mau Coba Seingetnya aja Waktu Adpro Kemarin gimana Ada yang mau nyoba gak Tadi kan udah Yang synchronous messaging At least Method yang blocking Dia ngeblok komunikasi Jadi harus dijawab dulu Sebelum dia Melanjutkan kegiatan Synchronousnya Atau boleh deh Kalau gak dikaitin sama Anpro Mungkin bingung lupa Anpro belah Apa aja Coba ada yang mau Elaborate gak Synchronous Vs asynchronous Communication Kalau synchronous itu Nunggu sampai Fungsi sebelumnya Selesai Baru dia ngejalanin Line yang di bawahnya Kalau asynchronous Dia gak nungguin Fungsi yang di atas Selesai Gitu dia bisa langsung Jalanin di bawah Jadi jalanin secara bersamaan Oke ini Coba Ini kayak gimana Kalau synchronous itu Dipakainya kapan Asynchronous Sinkronous itu Dipakai untuk Program-program yang simple Yang gak perlu Nunggu Gimana gitu Kayak kalkulator Itu bisa pakai Synchronous Gak apa-apa Kalau asynchronous itu dipakai Kalau programnya itu Butuh kecepatan Butuh Setidaknya butuh Respon yang cepat Kayak Misalnya mainan website Instagram gitu Atau nge-loading Suatu gambar Kita bisa ngelakuin Hal lain Sembari dia nge-loading Gitu Gak cuma diem aja Hero Oke terima kasih Heidi Itu berarti Heidi ngekaitin Ke paralel ya Paralel Kalau synchronous Gak bisa paralel Jadinya kan Gak bisa paralel Dia sekwensial Jadi karena nunggu Oke Ada lagi Yang mau share Mungkin boleh juga Dikaitkan dengan Model komunikasi kita Sehari-hari Kalau yang synchronous Itu kayak gimana Asynchronous kayak gimana Komunikasi synchronous Komunikasi asynchronous Gitu kan Kira-kira kayak gimana Kalian Dalam kehidupan Sehari-hari Lebih banyak Berkomunikasi Secara synchronous Atau berkomunikasi Secara synchronous Mana yang Komunikasi yang jenisnya synchronous Mana yang jenisnya synchronous Ayo-ayo Ini Ini aja Ini Oke Synchronous Telepon Telepon Panggilan telepon ya Kata muka Kalau asynchronous Kayak gimana misalkan Mungkin yang asynchronous Seperti email Atau pesan Whatsapp Whatsapp Synchronous Atau asynchronous Chatting 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 itu synchronous Atau asynchronous Asynchronous Seperti ini Asynchronous Tapi kesel ya Kalau chattingnya asynchronous Pengennya asynchronous Langsung dibalas Nah oke Ini menarik Jadi tadi Heidi Sudah ngasih Insight sedikit Mengenai Jenis aplikasi Yang sebetulnya Nggak ada masalah Dengan synchronous Tapi Itu akan jadi masalah Ketika Ketika dia Harus menunggu Menunggu Itu membutuhkan Waktu yang Tidak sebentar Dan Sementara Dia bisa lakukan hal yang lain Sedikit dulu Sebentar Ke Kemarin Socket programming Kemarin Connect dan accept Itu kan blocking Socket yang Modelnya blocking itu Di bawahnya Transport TCP Menurut kalian Apakah TCP itu Protokol yang Synchronous Atau asynchronous Dibandingkan dengan UDP gitu ya Ini dari Kodingan Socketnya doang Kira-kira Kalian TCP itu Kodingan Protokol TCP itu Synchronous Atau asynchronous Ayo TCP-nya Protokol TCP-nya sendiri Bukan API Python Socket TCP Yang kemarin Kalian pakai Mengirim paket Mengirim paket Di internet Itu menurut kalian Synchronous Atau asynchronous Regardless TCP Atau UDP Begitu ya Ketika kita mengirimkan paket Mengirimkan segmen Di internet Paket transport Apapun Begitu ya Itu menurut kalian Synchronous Atau asynchronous Menurut saya Asynchronous pak Kenapa Coba dicapain Soalnya kan Kalau paket Yang terlalu besar Itu kan Diubah jadi Beberapa segmen Habis itu Segmennya itu Dikirim-kirim Masing-masing Bagiannya gitu pak Nanti Seingat saya Dari Hasil analisi saya Di Wireshark kemarin Lupa sih Benar atau enggak Kalau gak salah Nanti paketnya itu Terkirimnya itu Enggak berurutan lagi Diterimanya gitu Jadi Enggak nunggu Yang part 1 Selesai Baru part 2 Part 3 Dan seterusnya Tapi Dikirimnya itu Bergantung yang Diterima mana Duluan gitu Baru nanti pas terakhir Di reassemble Kembali Terima kasih Terima kasih Nah Ini ada Poin penting Yang perlu Kalian fahami Ketika kemarin Kalian ketemu Blocking call Di PCP Kalian perlu sadari Bahwa Internet itu Dia bekerja Secara asinkronis Bener gak sih Internet itu Bekerja secara asinkronis Tidak asinkronis Kamu ambil contoh Apa aja gitu HTTP request HTTP request Tidak asinkronis Dia asinkronis Kamu melakukan request Dan menunggu response Dari Apa namanya Dari website firm Itu kan Tidak Tidak Apa namanya Tidak tergantung Dari hasil response Aktivitas request Yang kamu lakukan Tidak tergantung Dari kapan response Itu diterima Ada yang nemu Gak di website Ketika kalian Ngirim response Ngirim request Berbarengan Lebih dari satu kali Tantah harus Menunggu response Nyampai duluan Bisa ngirim request Tiga kali langsung Bisa ngirim request Empat kali langsung Ya gak sih Ada yang nemu gak Ada yang nemu Kayak gitu gak di website Ketika kemarin Tugas Misalnya Ia ada ACK Dalam TCP itu Ia ada ACK Tapi itu Tidak 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 menunggu Yang sebelumnya Mengirim Request yang baru Atau tidak Menghalangi Si server Mengirimkan Response yang baru Jadi Mekanisme Di internet Itu defaultnya Asynchronous Yang kemarin Blocking call Blocking call Yang kalian temui Itu Synchronous Tapi yang Buat dia Synchronous Itu API-nya aja Methodnya aja Method API Method Si Python socket-nya aja Yang bikin kayak gitu Kalau pake method yang lain Kalau pake bahasa yang lain Si Java sama juga Itu blocking Connect sama accept Itu blocking Tapi cuma itu aja Synchronous Dan itu Biasanya di handle Pake Either pake selektor Atau pake Trade Karena pake trade Lebih simple Bisa Pake selektor Agak ribet Tapi sama Kurang lebih Yang membuat dia Synchronous Dan blocking Adalah method Saya mau Bawa ke sini Jadi Penting untuk Kalian pahami sekarang Setelah kuliah ini Setelah jaringan komputer Yang akan banyak Kalian pelajari Adalah mekanisme-mekanisme Asinkronous Dalam berkomunikasi Salah satu aspek Yang membuat Mekanisme Asinkronous itu Lebih disukai Salah satunya adalah Karena di jaman sekarang Aplikasi-aplikasi Yang bekerja itu Semuanya Terpisah Secara lokasi Dan bersifat Terdistribusi Internet Juga kan Sifatnya Terdistribusi Klien berada Di satu lokasi Server di lokasi Yang lain Kasus yang paling Akan Apa namanya Kasus paling parah Yang akan terjadi Kalau method-method Yang banyak digunakan Untuk berkomunikasi Adalah Synchronous Ketika misalkan Kalian coba Bayangkan Bayangkan Misalkannya Request Kalian mengirimkan Request HTTP Ke sebuah server Dan servernya Down Kalau HTTP request Itu sifatnya Synchronous Apa yang akan terjadi Nunggu terus Nunggu terus Sampai ada Response Dan itu adalah Hal yang tidak mungkin Sesuatu yang tidak bisa Kita kontrol Makanya ada Mekanisme Time out Ya sudah Cut Atau mekanisme Yang lain Di kuliah berikutnya Di kuliah Apa namanya Sistem terdistribusi Dibahas Ada beberapa Mekanisme Itu behavior Dari Network Jadi membutuhkan Asynchronous Nah ini penting Jadi Ada beberapa Pendekatan Dalam Asynchronous messaging Ini gak nyambung-nyambung Banget sama Jairform Tapi nyambung dengan Socket tadi Mungkin membantu Kalian Mungkin buat Pernah dengar Mekanisme ini Push Pull Publish Subscribe Atau di adpro Diajarin juga Lupa Saya gak pernah Ajar adpro Ada yang pernah dengar Istilah-istilah ini Request Request Atau message Message yang sifatnya Push Ada yang sifatnya Full Pull Ada yang sifatnya Publish Subscribe Oke Ahmad boleh Jelasin dikit Eh kamu dengernya Dimana Udah diajarin dimana sih Saya beneran gak tau Di pasokom yang lain Ngajarin apa Dan kapan Saya gak tau Boleh kamu jelasin dikit Apa yang dimaksud dengan ini Push Pull Publish Subscribe Paling buat yang ini ya Pak Yang publish sama subscribe Itu bukan di versi lekum sih Kayak di luar Kayak ada kerjaan lain gitu Ngerjain kayak Sistem push Push notification Jadi dari server Ada yang nge-publish Notificationnya Terus yang subscribe itu Bagian usernya Pak Oke Kayak gimana Kayak gimana Bedanya sama push pull Gimana Push pull biasa Aku kurang tau sih yang itu Ada yang pernah Terima kasih ya Pak Ada yang pernah Dengar Push dan pull Ini messaging Ini messaging Biasa Ini termasuk Asyikonus messaging Ada yang Pernah Dengar Pernah implement Pernah nyobain Di PPL sih Pertama langsung Di alami langsung Jadi kalau push itu Mekanismenya Satu arah Dari server ke client Seluruh pesan Pesan apapun Di push Begitu Dari server ke client Client minta Apa enggak Dikasih gitu Di push Bayang ya Yang pegang kontrol Server Sering 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 Ketemu Aplikasi-aplikasi Yang suka Ngasih notifikasi Ngasih notifikasi Apapun itu Facebook Twitter Kayaknya semuanya Instagram Apapun itu Dapat notifikasi Kalau apapun Kalau ada yang komen Ada notifikasi Di appnya Kalian minta enggak Kalian sebagai client Aplikasi di handphone kalian Minta Notifikasi tersebut Enggak kan ya Itu di push Asinkronus Kalian boleh Kirim Kapan aja Enggak harus Nunggu Lawan komunikasi Kalian siap Kayaknya Kalau pool Sebaliknya Pool sebaliknya Kalau pool Datanya hanya akan Dikirim Jika Jika diminta Kalau ada yang minta Request Gitu ya Direspons Kalau request Direspon Request Direspon Push enggak Kasih aja Sekilas Kira-kira Plus minusnya Push dan pull Gimana Kalau dari Karakteristik yang tadi Saya jelasin dikit Pro nya dimana Cons nya dimana Dua-duanya Ada yang Kebayang Zeta boleh On mic Biar kerekam Gimana Tapi maaf ya Pak Kalau salah Eh enggak Pak Salah Mungkin Dari Segi Ininya ya Pak Persetujuan Pengiriman Dan penerimaan Datanya Kalau Push itu Maaf ya Pak Kalau kebalik Kalau push itu Berarti Server ngasih Jadi enggak perlu Ada persetujuan Suka-suka Kalau pull itu Berarti Perlu ada Persetujuan Antara Penerima Atau Pemberi Kalau salah Ini enggak apa-apa Pull berarti dia Tarikkan ya Minta Baru dikasih Iya Kalau push Enggak dikasih Enggak apa Dikasih Enggak dikasih Enggak apa Enggak minta Enggak apa Dikasih Lagi malam Lagi tidur Juga Dikasih Sudah bangun Dikasih Kapanpun Dikasih Sesuka Yang ngasih Enggak tergantung Sama yang minta Boleh ya Sekarang ya Ada lagi Coba yang lain Apa kira-kira Benefitnya Atau Pro-consnya Gimana Hey di kamu Mau on mic lagi enggak Biar kerekam Gimana push Sama pull Pro-consnya Dari karakteristik sekilas Kalau menurut saya Gak bisa on mic deh Pak kayaknya Oke Itu ada yang sebelahnya ya Oke Ada yang lain Coba Kira-kira pull Lama push Apalagi cons Nah ini mekanisme Asynchronous communication Ya Dua-duanya Asynchronous communication Yang mendesain kalian Jadi kalian ketika Mengirimkan Asynchronous communication Ya mesti kalian Desain sendiri Mau kayak gimana Dan boleh Dua-duanya Kalau pull Dan push Asynchronous communication Yang direct Ya antara dua orang Antara dua pihak Antara dua pihak Mau komunikasi Ya Either pull Atau push Kamu minta Orang tua Hubungan kamu Dan orang tua kamu Dalam konteks Uang jajan juga Mungkin bisa dimodelkan Either push Atau pull Ada yang Minta dulu ke orang itu Baru dikasih Uang jajan Ada yang Enggak minta Tapi tiap tanggal satu Dikasih 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 Push Yang kalau minta dulu Baru dikasih Pull Tapi komunikasinya Dua pihak Nah ketika kalian Mendesain Komunikasi Dengan menggunakan Socket Itu gak akan jauh Dari dua Hal ini Jadi push Antara push Atau pull Silahkan nanti Design Kira-kira Requirement A03 Bikin DNS server Itu basically DNS server itu Yang kalian buat Aktifitasnya adalah Yang kalian buat itu Kalau gak salah Client Mesti ngirim DNS request Ke forwarding server Punya kamu juga Kalau disitu ada Kalian mesti Balas Response Kalau misalkan Gak ada Requestnya harus Di forward ke DNS servernya Dosen Eh DNS servernya ASDOS Nanti DNS server ASDOS akan Ngirim sesuatu Ke forwarding server Yang kalian buat Entah disitu Diproses Terserah Kayak gimana Yang pasti Tiga Pihak tadi Itu harus bisa Saling berkomunikasi Dengan Dengan Yang pasti Ini tidak sinkronus Yang namanya Semua berbasis internet Pasti gak sinkronus Bagaimana kalau sinkronus Berarti server kalian Kerjanya akan Super berat Karena harus Nunggu Bukan super berat Salah Server tidak efisien Karena ada banyak Waktu yang tidak terpakai Silahkan bayangkan Apa namanya Skematik arsitektur Dari DNS server forwarding Yang mau Kalian desain Termasuk di dalamnya Saya gak tahu Spesifikasinya Apakah Kalian memutuskan Untuk pakai PCP Atau pakai UDP Kayaknya gak ada Itu ditulis Spesifikasi Tapi yang pasti By default DNS itu Di desainnya Pakai UDP Transport layer Kita akan bahas Lebih detail Selain Yang sudah sekilas Kita bahas Kebelumnya UDP PNCV Apalagi yang membuat Kedua orang itu Atau kedua protokol Tersebut Waktunya udah Hampir habis Satu lagi Nah Push dan pull ini Push dan pull ini Itu ada Mekanisme yang Lebih advance nya Yaitu Namanya Publish dan Subscribe Ini Kalau kalian Pelajar ini Ada istilah lain Tambahan Jadi selain Message passing Selain messaging Biasa Kalau pakai Publish dan Subscribe Itu kalian akan Mengenal satu konsep Baru yang namanya Broker Broker messaging Atau brokering message Ini dimana ya Broker Messaging Brokering message Gak tau lah Pokoknya ada broker Ini juga mirip Sebetulnya Dengan apa yang Kalian buat Di DNS server Jadi kalian Mesti paham nih Cara kerja broker Itu kayak Broker itu Mirip Cara kerjanya Dengan Apa yang udah Kita bahas Di topik sebelumnya Proxy Ingat lagi Proxy Proxy server Proxy server Itu Berperan Sebagai broker Sebagai perantara Apa yang dilakukan oleh perantara Dalam konteks komunikasi Setiap pesan yang dikirim Dari kedua belah pihak Itu tidak dikirim langsung Tapi ditahan Di pihak ketiga Ditahan dulu Di pihak ketiga Sehingga apa Sehingga klien Tidak harus tergantung Atau Sekarang istilahnya Bukan klien dan server Kalau kita Menggunakan Mekanisme broker Salah satu Misalkan Prinsip Publish and subscribe Istilahnya diganti Dari klien dan server Menjadi producer Dan consumer Ada pihak yang Produce sesuatu Ada pihak yang Konsum sesuatu Kenapa dibikin Kayak gitu Karena biasanya Enggak melulu Enggak melulu Klien Yang Consume Enggak melulu Server yang Produce Bisa juga Dibalik Pada saat Yang bersamaan Klien itu bisa Produce sesuatu Dan bisa Konsum sesuatu Server juga Sama Pada suatu saat Dia bisa produce Sesuatu Data Tapi pada saat Yang lain Dia Konsum Data Jadi perannya Sekarang Perannya Sekarang Rada-rada Reverse Kalau dalam konteks Push dan pull Selalu datanya Ada di server Server mau Nge-push Datanya ke klien Atau server Mau nunggu Klien nge-pull dulu Nge-pull Minta sesuatu Baru dikasih Tapi datanya Sama-sama Ada di server Dengan prinsip Yang baru ini Ada producer Ada consumer Klien bisa jadi producer Dia bisa jadi consumer Dia bisa produce data Dia bisa consume data Server juga begitu Makanya gak digunakan Setelah client server Nah Producer Itu akan publish Jadi kalau dia Nge-produce sesuatu Nge-produce konten Nge-produce sesuatu Dia akan publish Di publishnya Tentu saya ke pihak ketiga Ke broker ini Publish content Publish sesuatu Publish 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 Dia gak harus Nunggu klien Minta Gak harus nunggu Apapun Gak suka-suka Dia Dia mau publish Publish kapan aja Dan dia akan publish Ke pihak ketiga Di sisi yang lain Klien Tidak perlu Melakukan pull Tidak perlu minta Dia cukup subscribe Dia mau subscribe Ke konten mana saja Konten yang dibuat Siapa saja Konten yang di Create sama Producer yang mana Nah ketika dia sudah Subscribe ke channel itu Bayangkan channel itu Begitu Setiap kali ada data Yang dipublish Dia akan nerima Data tersebut Tapi data yang lain Yang tidak dia subscribe Tidak akan dipush ke dia Tidak akan dikirim ke dia Jadi model Publish dan subscribe Approach ini The next level of Asynchronous communication Ini bukan method Ini bukan API Ini method Ini konsep Ini konsep Komunikasi Silahkan kalian bayangkan Dan silahkan kalian Terapkan di A03 Karena di A03 Kayaknya Kalian dikasih kebebasan Cukup luas Untuk bagaimana Cara mendesain itu Yang penting Di A03 itu Kalian diminta Untuk Design Dua ya Karena yang satu Sudah jadi Kalian diminta Untuk Buat program Klien DNS Klien Terus kalian Minta dibikin DNS Forwarding server Ini DNS server Punya kalian Karena kan DNS itu Basically Forwarding Makanya ini Sekitar Bilangannya Itu DNS server Kalian Terus disini Ada DNS servernya Asdos DNS server Asdos Tidak tergantung Sama Apapun Jadi Kalian Tidak punya Kontrol Yang bisa kalian Lakukan Cuma request Sekarang Kalian diminta Untuk Ngirim Press kesini Entah Dilayani disini Atau Di forward Kesini Kalau di forward Kesini Dia akan Ngirim sesuatu Proses Entah apa yang Kalian lakukan Disitu Kirim balik Kesini Sampai sini dulu Ada pertanyaan Ini udah Habis waktu Sesi satunya Kita akan Pindah ke sesi Ada pertanyaan Sampai sini Mudah-mudahan Clear Kita lihat Apa yang bisa Kalian lakukan Di tugas 3 Oke Sekarang Lanjut ke sesi 2 Fase kedua Sekarang Learning questionnya Masih sama Mengapa Internet saya Bermasalah Tapi kita akan Coba di pertemuan Kali ini Meminta Untuk dikaitkan Dengan protokol UDP Jadi hari ini Kayaknya fokus UDP PCP nya Minggu depan Kita akan Coba fokus Kesini Oke Sebelum lanjut Ke materi Ada yang Mau share Kira-kira Menurut kalian Bagaimana Mengapa Internet saya Bermasalah Dan Kaitannya sama Protokol UDP Coba Karakteristik UDP Apa nih Sehingga Mungkin Karakteristik itu Membuat Internet kalian Bermasalah Paket loss Paket loss bukan sih Pak Gimana boleh Elaborate Elaborate Gimana Saya sih pernah Dengar saudara saya Kayak internetnya Bermasalah Terus paket loss Gitu katanya Oke Kalau misalkan Pakai UDP UDP itu Enggak menjamin Apa namanya Paketnya sampai Kalau gak salah Zoom ada Fitur kayak gini Ntar saya Coba Cek dikit ya Belum mana ya Ada yang pernah Pakai TCP On share screen Enggak Di zoom Saya Kalau mau ngeliatin Itu gimana ya Zoom Oh gak nongol ya Kalau Sekarang lagi zoom Gak nongol zoomnya Tutup dulu Kalau saya buka zoom Di sini Oh zoomnya Gak kelihatan ya Ada yang pernah Pakai zoom Mode TCP pada zoom Oh ini kelihatan Nah posisinya ada di sini Kemudian Ada yang pernah pakai gak Saya lupa Posisinya dimana ya Ada opsi Apakah kamu Mau pakai TCP Atau UDP Lupa-lupa ya Video Audio Pak Kalau gak salah Yang saya temukan di internet itu Zoom itu pakai kombinasi antara TCP dan UDP Tcp nya ada Tahu gak dimana posisinya Saya mau tunjukin ada tulisannya Soalnya Saya lupa Dimana ya Profile Bukan Advanced Oh bukan Bukan Betul Jadi di Share screen Advanced Oke Terima kasih Share screen Advanced Ada opsi Ini kelihatan gak Can't see your content On the shared screen Jadi katanya Kalau ada bilang Share screen Saya share screen Terus bilang Udah kelihatan belum Belum Udah kelihatan belum Belum Itu berarti ada hubungannya Dengan UDP Ada yang bisa elaborate gak Dengan tadi yang dibilang Sambonar Kira-kira gimana tuh maksudnya Terus kenapa Kalau use TCP connection For screen sharing Di tick Masalah ini jadi hilang Masalah apa tuh When you cannot see content On the shared screen Or when others cannot see your content On the shared screen Something Itu gak Itu solve Gitu Gitu Yang mau coba elaborate Karena dengan TCP Kita bisa transmisi ulang kali Paketnya Sehingga 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 tidak ada yang Apa namanya Tidak ada yang hilang gitu Yang dijamin sampai Terima kasih Niko Jadi Di TCP Salah satunya Dia punya Mekanisme Yang sangat efisien Untuk mengkompres Itu juga bagian dari TCP Itu ya Di fiturnya TCP Kita bahas di bagian TCP Sehingga Ketika pengiriman data Biarpun lama Ini ada jeda Tapi pasti nyampe Sehingga screen sharing itu Pasti nyampe Walaupun mungkin patah-patah Saya ngomong apa Seper sekian detik Baru nyampe Gak ada masalah Tapi pakai TCP Itu pastinya nongol Tapi kalau pakai UDP Ada kemungkinan Kalau misalkan internet Di entah pihak mana Entah di kalian Atau entah di saya Yang ngasih share screen Itu jelek banget Internetnya Koneksinya Bandwidthnya lagi rendah banget Atau lagi congested Lagi padat Jalurnya lagi padat banget Ketika ditembak Pakai UDP terus-terusan Datagram UDP dikirim terus-terusan Itu gak ada yang lolos Satupun Gak ada yang lolos Jadinya Tem aja gitu kan Ketika saya screen Karena beneran Gak ada yang lolos sama sekali Kalau TCP Somehow Proses itu akan Akan bisa di handle Dengan mekanisme Connection oriented media Ada pertanyaan dulu Sama disini Kebayang ya Salah satu Fitur penting Dari TCP versus UDP Yang implementasinya Langsung gitu Langsung terasa Dan memang sudah Diimplementasi Ya Oke lanjut Atau ada yang mau share Kira-kira Apalagi selain Paket loss Mengapa internet saya Bermasalah Dan ini ada Kaitannya dengan Protokolnya UDP Kalau cara kerja UDP Cara kerja protokol UDP Silakan Tidak ada lagi Tidak ada Ini 10 menit lagi sebelum break 10 menit kita break ya Karena wifi saya jelek pak Kenapa wifi kamu jelek Oke Kita lanjut Nah ini yang akan kita pelajari Di bab Transport layer Ini dua pekan Pekan pertama UDP Dan prinsip-prinsip Transport layer Pekan keduanya TCP Full Jadi ini yang perlu kita pahami Ada prinsip-prinsip Di belakang Transport layer service Yang pertama Multiplexing Demultiplexing Itu akan kita bahas Apa tuh ya Multiplexing Demultiplexing Ini nyambung dengan Soket juga Sekilas sudah sempat Dibahas kemarin Kita akan Pergedalam Kemudian ada Reliable data transfer RDT RDT Ada flow control Ada congestion control Ini adalah Service-service Transport layer Tiga yang terakhir Ini Tapi tiga-tiganya Cuma dimiliki oleh TCP gitu kan UDP gak ada Terus Bagaimana UDP Menghandle Hal-hal ini Apakah ada hal spesial Atau enggak Kita bahas Kemudian Hari ini kita akan Bahas UDP Connectionless transport Dan minggu depan Kita akan bahas TCP Full TCP Dari tahu Pertama dari Servicesnya dulu Ini mungkin Sudah diulang-ulang Dari kemarin Tapi saya ulang lagi Karena ini penting Jadi kalau kita Turunin Menjadi pembahasan Layer komunikasi Mulai di Application layer Transport layer Network layer Kemudian link layer Kalau kita Analogikan Application layer Itu adalah Penumpangnya Yang mau Berpindah dari Satu tempat Ketempat yang lain Atau paket Yang mau kalian Kirim Kalian belanja Di online Marketplace Kemudian Online marketplace Ngirim Barang pesanan Kamu Lewat Kurir Pakai kurir Maka apa-apa Yang di handle Di levelnya Application Application layer Itu adalah Benda Atau orang Yang mau Pindah tempatnya Transport layer Adalah moda Transportasinya Moda transportasi Yang dipilih Apakah Kalian mau Berpindah Kota itu Dengan menggunakan Mobil pribadi Apakah mau Menggunakan Kereta api Apakah mau Pesawat terbang Bebas Suka-suka Yang Jadi penumpang Jadi ketika Kalian bikin Aplikasi Kalian mau Memilih Moda transportasi Di transport layer Suka-suka Kalian Kalian mau Define Kalian harus Define Apakah Kalian mau Pakai TCP Kalau pakai TCP Dengan berbagai Macam Fitur Yang disediakan Dengan Berbagai Macam Service Yang disediakan Atau Kalian mau Pakai UDP Dengan Berbagai Service Yang digunakan Atau Gabungan Di antara Keduanya Tapi Defaultnya Ini Dan Switch Kalau Begini Atau Bagaimana Itu yang Harus Ditentukan Oleh Penumpang Turun Ke bawah Ke network layer Itu seperti Jalanannya Kalian Sudah Memutuskan Akan pergi Dari Jakarta Ke Surabaya Kalian Sudah Memutuskan Akan Menggunakan Kendaraan Pribadi Naik Mobil Abis Itu Kendaraan Pribadi Itu Harus Melewati Jalan Raya Kondisi Jalannya Tidak Semuanya Mulus Ada yang Mulus Ada yang Besar Jalannya Kapan Tahu Lewat Jalan Yang Sempit Kapan Tahu Lewat Jalan Berlubang Kapan Tahu Jalan Yang Lurus Kapan Tahu Harus Lewat Jalan Yang Berbayar Kapan Tahu Tidak Harus Bayar Kondisi Jalan Raya Dengan Segala Macam Apa Namanya Serba Serbinya Itu Urusan Network Layer Lebih Bawah Lagi Link Layer Itu Agak Susah Saya Jelas Ini Kalau Pak Analogi Jalan Raya Link Layer Itu Analoginya Adalah Kalau Transportasinya Mesti Transit Kalau Transportasinya Mesti Transit Contoh Jakarta Surabaya Si Nggak Perlu Transit Ya Naik Mobil Langsung Jadi Jalan Surabaya Point To Point Tapi Kalau Misalkan Kalian Mau Perginya Dari Jakarta Jepang Dari Depok Ke Jepang Dari Depok Mau ikut Conference ke Jepang Atau mau jalan-jalan ke Jepang Itu pasti melibatkan Transit Pertama Dari rumah kamu Ke bandara Itu satu Satu ini kan Satu segmen Transportasi Kamu akan memilih Transport layernya Apa Modanya Dan kamu memilih Jalannya juga Dari Jakarta Bandara Begitu ya Ke bandara Di Jepang Ganti Moda Transportasi Itu Segmen Yang kedua Contoh Nah ini Kalau di transport Ada di Moda Transportasi Oke Ini Ilustrasinya Ini kayaknya Sudah pernah keluar Beberapa kali Begitu kan End to end Logical Transportation Modenya Benar-benar Modenya Yang kelihatan Dari sisi aplikasi Itu beneran Di transport Layernya Nggak Ngelihat sih Networknya Nggak kelihatan Tapi transport Layernya Kelihatan Kalau di level Aplikasi Disebut Message Ketika turun Ke transport Layer Biasanya Pesan tersebut Sekarang Disebut Segment Paket tersebut Disebut Segment Jadi kalau Sudah Turun dari Message Ke bawah Ke transport Layer Maka itu Jadi Segment Descender Tadi seperti Sudah dibahas Sebelumnya Kalau Ukurannya Kegedean Dipecah Kalau Sudah Dipecah Pas diterima Di Assemble Digabung Gabung Itu mekanisme Yang terjadi Di transport Layer Protocol Jadi itu Kerjaannya Either UDP Atau TCP Untuk melakukan itu Kalian Nggak perlu Pusing Mungkin Kemarin Ada yang Pernah Nyobain Pakai soket Nyobain Nggak Kan Sempat Kita bahas Makanya Di Asisten Maksudnya Dibahas Kalau Buffernya Di set Kecil Apa yang Terjadi Atau Apa yang Harus Kamu Lakukan Apakah Ada perbedaan Dengan Buffernya Di set Gede Dicobain Nggak Pas Sesi Asis Minggu Lalu Apa Bedanya Ingat Kan Di soket Itu ada Buffernya Kecil Atau Lebih Lama Pak Lebih Lama Pak Kirimnya Oh gitu Kemarin udah dicobain Kayak gitu Belum sih Cobain ya Cobain biar berasa Sebetulnya ketika buffer itu kalian otak atik Apa yang terjadi gitu Dan kemudian Pesan yang kalian kirim itu Misalkan let's say Biar berasa ya Jauh lebih besar dibanding buffer yang Buffer socket yang kamu define Apa yang terjadi Dari sisi programmer Dari sisi programmer Kalian tuh Nggak usah Nggak usah Napa-ngapain Nggak ngerjain Apa-apa Coba aja Karena yang bekerja itu Transport layer Tantus layer Bekerja Menghandle problem yang kamu ciptakan Kamu bisa melakukan sesuatu Untuk mengoptimasinya Tapi by default Itu udah di handle Ini ada analogi Apa namanya Yang dipakai di buku Analoginya Kalau misalkan Dia pakai Pengiriman surat Di sebuah rumah yang berisi banyak Penghuni gitu Jadi rumahnya satu Tapi ada penghuninya banyak Ada dua belas Terus mengirimkan Surat Ketemannya yang tinggal di rumah yang lain Tapi rumah yang lain itu Juga Penghuninya banyak Jadi ada dua rumah N and Bill Di rumahnya N ada 12 anak Di rumahnya Bill ada 12 anak Bagaimana kalau Satu orang anak di rumahnya N Mengirim surat ke satu anak Di rumahnya Bill Nah Maka akan terjadi Proses MUX dan DEMUX Di sini Atau tadi tuh ya Kalau pesannya gede Pesannya pecah-pecah Itu prosesnya sebetulnya MUX DEMUX Jadi Pemrosesan yang terjadi Dan dilakukan oleh Transport layer protokol Pemrosesan Sementara Begitu ya Kalau tadi kan Pesannya gede Terus Buffernya kecil Kamu tuh gak usah mikirin apa-apa Tapi tuh dipecah-pecah tuh Sama transport layer Kirim Sebelum nyampe Digabung-gabungin Kasih ke kamu Kan dikasih ke kamunya Sudah utuh lagi Nah itu proses yang terjadi Di transport layer Kalau di sini Analogi lainnya adalah Kalau ada 12 anak Di satu rumah Ngirim surat ke Salah satu Di antara 12 anak Di rumah yang lain Maka Rumah itu adalah Host Proses itu adalah Anak-anak Karena dalam satu host Bisa ada lebih satu anak Kemudian surat itu adalah Message application layer Dan N dan BIL Pemilik rumah Pemilik rumah ya Pemilik rumah N dan BIL Itu akan berfungsi sebagai Transport Protokol yang melakukan Multiplexing Dan demultiplexing Nanti kita bahas ya Apa itu yang disebut dengan Multiplexing dan demultiplexing Sementara suratnya sendiri Dikirim oleh PT POS Atau kurir Kurir berperan sebagai Network layer protocol Ini dalam konteks MOOCs dan democs ya Dalam konteks MOOCs dan democs Kita lihat ilustrasinya Terakhir sebelum kita berlihat Oke Ini kayaknya udah pernah ya Saya tampilin ya Application Application Menghasilkan message Kemudian dibungkus Pake header nya Header HTTP Atau header DNS Itu kan application layer header Turun ke bawah Ke transport layer header Sama protokol TCP Atau UDP Entah yang dipilih Itu akan ditambahkan header Kemudian Sama dia Dijadikan segment Apakah segmentnya perlu dipecah Atau enggak Urusannya Transport layer protocol Bukan urusan Kalian sebagai programmer Dikirim Ke network layer Atau internet protocol layer Sama internet protocol layer Ditambahin lagi header Terus dikirim Ini sebetulnya Karena babnya bukan internet protocol layer Jadi enggak ditambahin header Tapi pada asalnya itu ditambahin header Kirim Disampai ke penerima Sama penerima Dilihat Dibaca header nya Kalau misalkan Ini adalah segmen ke N Segment ke satu Dari N segmen Yaudah Sama dia akan di assembly Di situ Sebelum dikasih ke aplikasi Nunggu sampai semuanya Sampai dulu Kalau dikasih ke atas Misalkan kayak gitu Kemudian Yang dikirim ke atas Sudah dalam bentuk utuh Kalau misalkan terpecah-pecah Ya digabung dulu Baru kasih ke atas Kalau udah lengkap Ya langsung kasih ke atas Dan begitu Proses yang terjadi di sender Itu disebut multiplexing Proses yang terjadi Entah pemrosesan apa Mungkin memecah jadi beberapa segmen Mungkin nambahin header Mungkin apa Itu disebut sebagai multiplexing Pemrosesan setelah sampai di receiver Itu disebut sebagai demultiplexing Jadi transport layer itu Fungsi utamanya Melakukan multiplexing Dan demultiplexing Pemrosesan terhadap paket Mungkin kalau di kita Yang dilakukan oleh JNA Itu kayak ngebungkus pakai Bubble wrap Itu kalian ya Atau enggak Ngebungkus pakai Pakai packaging kayu Oh itu kalian sih ya Kalau di kurir sama Sender yang melakukan itu ya Jadi JNA ngapain Oh ngasih label Misalkan Atau dimasukin Taruh di dalam palet Dan sebagainya Nah itulah Yang disebut sebagai multiplexing Dan demultiplexing Oke Sampai sini Kita break dulu Ya Terima kasih kita break dulu Kita ketemu 10 menit lagi Oke baik kita lanjutkan Jadi kita akan Membahas dua Transport protokol yang utama Karena memang cuma dua Quick yang sudah pernah dibahas Di chapter application layer Itu sampai sekarang Belum dikategorikan sebagai Transport layer protokol yang Standar belum Tapi dia defaultnya masih menggunakan UDP Dia well Yes Kita tetap aja ke Apa namanya dua yang ini TCP Transmission control protokol Ini udah diulang-ulang Begitu ya Kalian sampai paham Seharusnya TCP itu reliable In order delivery Dia punya Transmission control Flow control Ada Handshake yang membuat Dia Connection oriented Kemudian kalau UDP User datagram protokol Ini tentu saja Kebalikannya Unreliable Unordered Tapi tentu saja Prosnya adalah Dia No frills Atau dia juga Menggunakan istilah Base effort Jadi cocok banget Dengan Internet protokol Makanya dia Relatively faster Begitu dibanding TCP Cepat Gitu kan Makanya cocok untuk Transmisi-transmisi yang Sifatnya Streaming Real time Dan seterusnya Nah Both TCP maupun UDP Baik TCP maupun UDP Sama-sama tidak Menjamin delay Tidak menjamin bandwidth Nggak ada yang Menjamin Bahwa Transmisinya tidak ada delay Bahwa transmisinya Bandwidthnya cukup Tidak ada Ini karena Ya nature dari internet Seperti itu Itu services Kayaknya kalau itu Cuma ulang aja Yang udah pernah kita omongin Sebelum-sebelumnya Kita masuk ke Multiplexing Dan di multiplexing ini Mungkin sekilas Pernah dibahas Waktu membahas Socket Tapi ini kita bahas Lebih dalam Apa itu multiplexing Dan demultiplexing Kita mulai Lihat contoh ilustrasi Ilustrasi pertama Ini web server Ada koneksi Antara klien Dengan Web server Mengenai HTTP Web server Untuk HTTP Jadi Ketika server Ketika kita membuka Klik alamat Website tertentu Berarti kita mengirimkan HTTP request Ketika mengirimkan HTTP request Web server Ini akan kirim HTTP response HTTP response Bentuknya Seperti ini HTTP message Dibungkus pakai header Transport layer header Begitu kan Turun ke bawah Dikasih lagi Network layer header H header T transport H header and Network Turun ke Bawah lagi Belum dibahas ya Kan ini belum masuk Dikirim Kemudian diterima Oleh klien Pertanyaan pentingnya adalah Mungkin ini sekilas Sudah dibahas Kemarin Bagaimana kalau ada Lebih dari satu Klien Kan modelnya Kayak gitu ya Bagaimana kalau ada Lebih dari satu Klien Yang mengakses HTTP server Tersebut Kita udah sempat Singgung Jadi dalam konteks Ini Bagaimana Cara web server Mengatur Tiga hal ini Socket Or Dengan IP address Ketika ada Multiple connection Yang mengakses Sebuah web server Ada yang mau Elaborate ulang Ini udah berhadiah Mudah-mudahan Bisa Merefresh lagi Dalam konteks Web server Bagaimana Multiple connection Terhadap Sebuah web server Itu ada Kaitannya dengan Socket Port Dan IP address Boleh Coba di Elaborate Ada yang mau coba Apakah dengan Adanya Multiple Connection Ada multiple Socket Apakah Ada multiple Connection Ada multiple Port Bagaimana dengan IP address Apakah ada Multiple IP address Atau bagaimana Ada yang mau Coba meresume Tiga poin ini Dalam konteks Web server Yang mengalami Atau mengalami Melayani Multiple connection Pada suatu saat Yang bersama Ada yang mau coba Apa yang terjadi Pada sisi server ya Di situ Socketnya yang banyak Oke Boleh Fincer ada Elaborate Gimana dengan Portnya Gimana dengan IP address Gimana dengan Socket Alok Website Ini maksudnya IP address Server ya Kan IP address IP address Sama port Servernya Tetap Satu Itu doang Tiap kali Kalau ada Client connect Dia bikin Socket Buat Client itu Jadi kalau Multiple Connection Yang multiple Apanya Socket Ada yang Masih ingat Kenapa Dia Kayak gitu Karena dia pakai Socket Yang tipenya Tipe soketnya Apa tuh Tipe soket Dia Sehingga Memungkinkan Hal itu Terjadi Yang Fortuple Yang Fortuple Karena Fortuple Jadinya Setiap Kali Ada Satu Komponen Yang berubah Itu udah Jadi Unik Jadi Di sisi Destination IP address Addressnya tetap Sama Portnya tetap Sama Yang berubah Di sisi Clientnya Aja Client IP address Dan portnya Mungkin Beda Jadinya Multiple Socket Tetap Unik Karena Dia membutuhkan Empat Multiple Socket Single Port Single IP Address Dengan Dengan Menggunakan Tipe Fortuple Socket Clear ya Sampai Sini ya Nah ini Proses itu Proses itu Disebut Sebagai Multiplexing Dan Demultiplexing Pemprosesan Itu Pemprosesan Patafel Yang Semuanya Dipraktekin Kita sebetul Dan itu Berbeda Dengan UDP Dan itu Yang disebut Sebagai Multiplexing Dan Demultiplexing Nah ini Ideagamnya Lagi Ini Kalau Kalau kita bahas Secara detail Jadi Kalau gitu Multiplexingnya Dimana Demultiplexing Dimana Multiplexing Terjadi Pada Sender Jadi Aktivitas Yang dilakukan Oleh Sender Itu adalah Proses Multiplexing Apa Mungkin Kalau kemarin Kalau di Codingan TCP Server Itu Pada Saat Dia Connect Dan Dia Panggil Accept Dia Ngereturn Socket Baru Baru Setelah Itulah Proses Send Dilakukan Nah itu Proses Multiplexing Di situ Ada Di tahapan Itu Create Socket Accept Connection Nerima Parameter Client IP Address Dan Client Port Berarti Kemudian Sama Dia Ditambahin Sama IP Address Dia Dan Port Dia Menerima Empat Argumen Itu Jadilah Socket Baru Nah itu Proses Multiplexing Termasuk Di dalamnya Juga Adalah Menambahkan Transport Layer Head Termasuk Proses Multiplexing Jadi Semua Yang terjadi Di Sisi Sender Pengirim Sebelum Dikirim Beneran Atau Sebelum Diturunin Network Layer Yang disebut Sebagai Multiplexing Bungkus Bungkus Semua Gitu Kan Baru Dikir Proses Demultiplexing Terjadi Di Dimana Tentu saja Dikebalikannya Di Penerima Jadi Kalau Di Sisi Server Proses Multiplexing Itu Terjadi Ketika Dia Mengirimkan Response Ini Kalau Fokusnya Di Server Aja Server Akan Melakukan Multiplexing Ketika Dia Mengirim Response Proses Demultiplexing Kalau Di Sisi Server Terjadi Ketika Dia Menerima Request Dari Klien Sekilas Berarti Proses Multiplexing Dan Demultiplexing Pada Web Server Itu Tidak Berjalan Susah Tidak Sulit Cukup Ringkes Kenapa? Karena Ada Satu Pipeline Ada Satu Pipe Ada Satu Connection Yang Dedicated Untuk Satu User Maka Proses Multiplexing Dan Demultiplexing Tidak Begitu Rumit Untuk TCP Proses Multiplexing Tidak Rumit Karena Dari Awal Socket Tersebut Sudah Didedikasikan Untuk Satu User IP Address Destination IP Address Port IP Address Destination IP Address Source Port Destination Dan Port Source Itu Sudah Didefine Digunakan Dari Awal Untuk Initiate Socket Tahapannya Di situ Sehingga Proses Multiplexing Berikutnya Dan Demultiplexing Berikutnya Ketika Paket Dikirim Dan ketika Paket Diterima Hampir Tidak Ada Tidak Ada Proses Sekali Yaudah Kita Siapkan Pipanya Siapkan Pipanya Sudah Terbentuk Pipanya Kirim Terima Kirim Terima Itu Proses Multiplexing Dan Demultiplexing Yang terjadi Pada TCP Pada Web Server Dia Tidak Perlu Tau Tidak Perlu Nanya Lagi Alamat IP Client Berapa Port Client Berapa Tidak Perlu Dilakukan Karena Informasi Sudah Didapatkan Di awal Ketika Connection Di Di Establish Itu Proses Multiplexing Dan Dimultiplexing Pada TCP Dalam Konteks Website Soketnya Ada Banyak Tergantung Berapa Client Yang terkoneksi Plus Satu Soket Gimana Cara CTCP Bisa Nentuin Soket Yang Dipakai Gimana CTCP Menentukan Soket Yang Dipakai Bagaimana Yang Kata Bapak Dia Demultiplexing Memultiplexing Secara Langsung Di Soket Dia Nentuin Gimana Soket Yang Dipakai Gitu Oh Oke Iya Oke 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 Ingat Kemarin Ketika kita Praktekin Soket Yang Saya Kasih Kode Soket ID Jadi Ketika Pertama Kali Ingat Kalau Di TCP Itu Sebetulnya Jumlah Soket Sama Dengan Jumlah Client Plus Satu Masih Soket Apa Kalau Ditanyakan Ada Berapa Soket Yang Dibentuk Tergantung Client Ada Berapa Client Ada 100 Soket 100 Plus 1 Siapakah Soket Itu Si Satu Orang Ini Ya Soket Si Listen Soket Jadi Satu Soket Listen Jadi Sebetulnya Awalnya Awalnya Kita Coba Breakdown Awalnya Ketika Program Server Kalian Jalan Di Basis TCP Dia Akan Inisiat Satu Soket Tapi Soket Soket Dua Tappel Bukan Four Tappel Soket Dua Tappel Itu Si Listen Ketika Dia Run Dia Akan Bikin Satu Soket Soket Dua Tappel Jadi Dia Cuma Cuma Ngedefine Apa Namanya IP Address Dia Dan Port Dia Dua Argumen IP 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 Dia Dan Port Nanti Klien Klien Dipanggil 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 Di Si Listen Ini Akan Menginisiat Soket Baru Akan Menginisiat Soket Baru Yang Nerima Argumen 4 Apa Saja Yang Diterimanya Ini Dua Dua Lagi Dari Si Connect Ini Jadi Ketika Accept Dipanggil Dia Akan Initiate Soket Baru 4 Tappel Informasinya Nah 4 Tappel Soket Ini Berarti Udah Langsung Dedicated Melayani User Ini Ini Let's Say User 1 Soket Ini Biasanya Ngurutkan Pertama Listen Soket Nomor 3 Terus Ini Nomor 4 Misalkan Si User 1 Pasti Pakai Soket Nomor 3 Juga Karena Biasanya Nomor Soket 1 Dan 2 Sudah Di Reserve Jadi Soket Pertama Pada Sebuah Client Nomor 3 Ini Langsung Connect Antara Soket 4 Soket 3 Pada Saat Connect Dan Accept Dipanggil Kalau Di Real Tahap Ini Adalah Proses Handshake Jadi Setelah Ini Tidak perlu Tau Baik Client Maupun Server Tidak perlu Tau Soket Mana Melayani Siapa Tidak perlu Karena Ini Sudah Ini Sudah Terbentuk Bonding Antara Soket Nomor 4 Di Sisi Server Dengan Soket Nomor 3 Sisi Kelendah Dia Tidak Penduli Dengan Soket Yang Lain Dari Awal Sampai Akhir Soket Ini Akan Bekerja Mengirim Dan Menerima Pesan Sampai Koneksi Diputus Ini Menariknya Makanya Saya Tadi Bilang Proses Multiplexing Dan Demultiplexing Tidak Ribet Jadinya Kenapa Karena Tidak Ada Yang Perlu Dilakukan Lagi Setelah Dilakukan Koneksi Ini Setelah Dilakukan Handshake Koneksi Sudah Tidak Tidak Perlu Maka Cukup Send Receive Begitu Makanya Method Berikutnya Yang Dipanggil Sederhana 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 Receive Send Argumen Argumen Dari Send Method Send Yang Dipanggil Argumen Apa Yang Dipakai Sederhana Tcp Argumen Data Datanya Message Pesannya Send Pesannya Yang Sudah Diencode Tidak Perlu Masukin Informasi Lain-lain Cukup Datanya Karena Pipanya Sudah Terbentuk Nah Inilah Yang Saya Bilang Kenapa Proses Multiplexing Dan Multiplexing Pada Tcp Relatively Lebih Simple Karena Ada Handshaking Bayang Sampai Sini Jadi Socketnya Akan Ada Banyak Di Sisi Server Dan Tiap Socket Dedicated Untuk Melayani Satu Klien Dan Karena Itulah Proses Multiplexing Dan Multiplexing Tidak Terlalu Humit Kenapa Jadi Lama Kan Tcp Lama Untuk Connect Accept Establish Connection Ini Itu Sama Rumitnya Dengan Mengirimkan Pesan Bisa Bisa Jadi Ketika Proses Handshake Ini Dilakukan Ada Paket Yang Hilang Gagal Dibentuk Gagal Jadian Ada Lagi Dan Sebagainya Tapi Kalau Udah Jadian Kirim Pesan Send Receive Proses Demultiplexing Juga Sama Proses Demultiplexing Proses Demultiplexing Secara Umum Sebetulnya Dia Membutuhkan Informasi Mengenai Source IP Dan Source Port Tapi Kalau Di TCP Ini Tidak Tidak Perlu Dipikirkan Terlalu Rumit Karena Ketika Sudah Terbentuk Pipeline Connection Tadi Udah Sebenernya Pusing Melakukan Demultiplexing Langsung Kirim Kirim Udah Tau Paket Yang Dikirim Dan Sampai Lewat Soket Ini Berarti Klien A Bukan Klien B Tidak Bakal Nyampur Karena Satu Soket Dedicated Untuk Satu Klien Jadi Kalau Soket A Nerima Pesan Pasti Pesan Ini Dari Klien Satu Bukan Klien Dua Karena Klien Dua Dilaini Soket B Jadi Tidak Ada Yang Perlu Dipusingkan Tidak Ada Yang Dipusingkan Pada Tempan Demultiplexing Pembahasan Ini How Demultiplexing Works Yang Agak Kompleks Ini Berlaku Untuk UDP Protokol Nanti Kita Akan Bahas Gimana UDP Protokol Kalau Ada Pertanyaan Anytime On Mic Atau Tanya Yang Menarik Dan Perlu Kalian Pahami Berikutnya Adalah Bahwa Informasi Mengenai IP Address Itu Tidak Ada Di Transport Layer Header Ingat Tidak Ada Di Transport Layer Informasi Yang Ada Di Headernya Transport Layer Baik Itu PCP Maupun UDP Itu Cuma Ada Informasi Mengenai Port IP Address Informasinya Diekstrak Dari Layer Berikutnya Diambil Dari Sini Jadi Yang ada Di sini Cuma Nah Makanya Pembahasan Di sini Akan Fokus Ke Connectionless Demultiplexing Atau Dengan Kata Lain Proses Demultiplexing Yang Terjadi Pada UDP Karena Agak Ribet Karena Behavior UDP Yang Tidak Connection Oriented Oke Anyway Saya Mau Skip Ini Tapi Ke Ilustrasinya Nah Masih Ingat Bedanya Sekarang Proses Multiplexing Dan Demultiplexing Di UDP Beda Dengan TCP Kalau TCP Satu Socket Dedicated Untuk Satu Client Bagaimana Dengan Multiple Connection Pada UDP Ada yang Elaborate Semarin Minggu lalu Udah dibahas Tapi Ulang lagi Biar Paham Karena Ini Konsep Yang Perlu Dibahas Di Chapter Ini Ada yang Mau Elaborate Proses Ketika Ada Multiple Connection Atau Multiple User Mengakses UDP Server Ada yang Mau Coba Jelasin Bedanya Dengan TCP Yang Tadi Ada Berapa Socket Yang Mesti Dibikin Oleh UDP Server Ada Berapa Socket Pada UDP Server Yang Mesti Dibikin Ketika Dia Mau Melayani Satu Juta User Atau Ya Multiple User Multiple Connection Hanya Satu Socket Hanya Satu Maka Dari Itu Proses Demultiplexion Yang Sifatnya Connection Less Sedikit Repot Sedikit Repot Dibanding Proses Demultiplexing Yang Terjadi Pada PC Kenapa Karena Begini Ketika Misalkan Ada Connection Dari User Begitu Server Tersebut Dia Dia Akan Mengirim Data Langsung Ke Socket Server Dengan Menggunakan Dua Tuple Socket Tipe Socket Dua Tuple Yang Argumennya Cuma Server IP Address Dan Server Port Semuanya Sama Jadi Ibaratnya Seluruh Klien Yang Mengakses UDP Server Itu Akan Mengirimkan Datanya Dan Seluruh Data Yang Masuk Ke Lubang Yang Sama Satu Lubang Beda Dengan TCP TCP Itu Socket Satu Untuk Satu Klien Kalau Di UDP Socket Satu Untuk Semua Klien Jadi Ada Informasi Yang Ada Effort Yang Dilakukan Pada Saat Demultiplexing Pada Saat Socket UDP Mengirimkan Balik Di sana Atau Proses Demultiplexing Yaitu UDP Harus Bisa Menentukan Ini paket Yang Ngirim Siapa Jangan Sampai Salah Ngebales Pernah Salah Ngebales WA Biasanya Kalian Salah Ngebales WA Atau Salah Ngerim WA Kalau Kayak Gimana Lagi WA Nih Gitu Ya WA Salah Kirim Salah Kirim Ke Grup Lain Biasanya Ketajari Kalo Gimana Gimana Fadlan Apa Yang Ketajari Ketika Ketajari Ketajari WA Biasanya Kalo Lagi Kenapa Room Chatnya Deket Chatnya Deket Terus Terus Biasanya Bareng Biasanya Bareng Juga Ada Dua Pesan Mau Dibales Bareng Berarti Kalo Kamu Lagi Nge Chat Dan Banyak Yang Lagi Mau Bales Satu Satu Dan Deket Deketan Lebih Capek Gak Dibanding Kalo Cuma Satu Orang Yang Nge Whatsapp Gitu Terus Bales Kamu Harus Put more Effort Kan Lebih Fokus Kan Ya Bisa Fokus Satu Sampai Satu Orang Dia Gak Salah Kan Nah Inilah Yang Terjadi Di UDP Ketika Dia Melakukan Demultiplexing Karena Pada Saat Yang Bersamaan Ada Pesan Ratusan Masuk Ya Ratusan Laksa Gitu Di Dia Harus Lebih Fokus Ini Siapa Yang Mirip Sehingga Tidak Salah Kirim Kalo TCP Itu Ibaratnya Kayak Kayak Apa Kayak Nelfon Kayak Nelfon Kalo Lagi Nelfon Ya Gak Usah Khawatir Ada Telepon Lain Yang Masuk Nelfon Cuma Dedicated Sama Yang Bersangkutan Aja Enggak Gak Cocok Juga Kalo Nelfon Kan Blocking Nelfon Kan Nelfon Kan Blocking Sinkron Tapi Kalo TCP Gak Blocking Dia Dedicated Kayak Membelah Diri Kalo TCP Kalo Kalian Jadi TCP Socket Nelfon Terus Ada Nelfon Baru Kalian Membelah Diri Orang Baru Lagi Nangkat Telepon Untuk Orang Lain Kayak Gitu Ini Kalo Ilustrasinya Jadi Ada Beberapa Socket Yang Melayani Secara Bersama Kalo UDP Gak Kayak gini Proses multiplexing Jadi memang kamu harus fokus Eh Pertanyaan Kayaknya Pencer Nama grupnya mirip Jadi pokoknya effort Lebih banyak ya Supaya gak salah Nah ini lah yang terjadi Di UDP Proses Demultiplexingnya Sedikit Rumit Karena harus Membaca Pesan Ini Dikirim Sama Siapa Barulah Dibalas Makanya Prosesnya Prosesnya Kadang ribet Kalo PCP Prosesnya Tidak ribet Karena dia Menggunakan Portable Ini Saya Mencoba Cerita Tapi kok Ternyata Slidenya Urutan Ceritanya Lain ya Jadi mohon maaf ya Kamu dengerin Saya aja Urutannya Kayak gitu Biar lebih Kalau demultiplexingnya TCP Pakai Portable Ada pertanyaan Ini ilustrasinya Kenapa tadi Saya jelasin TCP dulu ya Padahal Dislidenya UDP dulu Anyway Ya inilah Nah ini Proses demultiplexing Yang terjadi pada TCP Yes Sama sih Seperti yang tadi Saya jelasin Sebetulnya Ada pertanyaan Nah itulah proses Multiplexing Dan demultiplexing Multiplexingnya Sebetulnya Tidak ribet Yang agak ribet Itu demultiplexing Supaya tidak salah Ngebales WA Dan proses Yang dilakukan Pada UDP Sedikit lebih Makan effort Dia cuma pakai Dua tutung Soket berkipa Dua tuple Dibanding Demultiplexingnya TCP yang pakai Empat tuple Itu jauh lebih Senderhana Mudah Pada saat Demultiplexingnya Tapi pada saat Establishing connectionnya Temakan Ada pertanyaan Sampai sini Isin pertanyaan Pak Silahkan Pak Kan tadi Bapak bilang Kata LTCP itu kan Lebih mudah Karena dia itu kan For tuple Jadi kan langsung tahu Siapa yang sendernya Siapa yang receivernya Pak Nah itu Itu Kelihatan dimananya Pak Itu Ada Itu For tuple Apa Cuma dua tuple Maksudnya Tadi Bapak bilang Kalau misalkan Cuma dua tuple Kan Butuh effort lebih Untuk mengidentifikasi Siapa sendernya Nah itu Pesan itu Ada dimana Pak Pesannya itu Gimana Sorry Gimana Kalau decodingan Atau dari mana Bukan Saya masih bingung Itu konsep Untuk TCP UDP nya Kalau Ticp tadi kan Ada For tuple itu Ada dimana Pak Maksudnya Ketakannya dimana For tuple Versus tuple Itu ada dimana Itu ada di Socket Ini nya API socket Jadi di level Programming nya Kalau kamu Bikin socket Mau pakai Bahasa pemrograman Apapun Mau pakai Python Mau pakai C Mau pakai Java Konsep Socket API nya Sama Sama Jadi Kalau misalkan Socket nya Jenisnya socket 4 tuple Kalau socket nya TCP TCP socket Itu dia Implementasinya 4 4 tuple Di API nya Tapi kalau misalkan Socket nya Tipenya UDP Dia pakainya 2 tuple Itu Sama di semua bahasa Mau Python Sama Turunannya juga Sama Kayak method Send Yang dipakai Di Socket TCP Itu pasti Argumennya Data doang Sementara Kalau method Send Yang ada Di UDP Which is Bukan send Tapi send Itu Argumennya Gak cuma Kesan doang Tapi ditambah Apa namanya IP address Dan port Itu ada di level Programming language Karena socket itu kan Sebetulnya Implementasi Ini ya Di level Programming language TCP dan UDP Ya Mana Itu pak Pertanyaan saya itu Kita kan ada 4 tuple Sama yang 2 tuple Nah itu Apakah di attach Di header nya Gitu Oh Enggak Itu Enggak ada di situ Enggak di attach Di header sama sekali Beneran Ada di level Programming language Ada di aplikasinya Jadi bukan di Paket yang dikirim Lewat internet Enggak Enggak ada di situ Bukan ada di tataran Paket yang di Attach Jadi enggak ada Di situ enggak ada Enggak ada informasi Di sana Cuma ada informasi Ini TCP atau UDP Itu aja Di header itu Di header transport layer Kita ke header transport layer Tadi ya Di header transport layer Nah Kalau enggak salah Di sini nih ya Di sini itu Ada informasi Apakah ini TCP atau UDP Eh sebentar bahkan Sebentar Sebentar Bahkan enggak ada juga Di sini Tapi beneran Semuanya ada di Socket nya Sorry Sorry Kayaknya kalau di Python enggak kelihatan ya Tapi kalau DC itu Kalau enggak salah Untuk 4 tuple Untuk setiap soket Mau itu 4 tuple Maupun 2 tuple Itu ada tambahan Satu parameter lagi Yaitu jenis Transport layernya TCP atau UDP Lupa-lupa ingat nih Enggak ngajar si lama Soalnya Jadi pada intinya Memang tidak ada di sini Enggak ada di sini Informasi itu enggak ada di sini Enggak ada di header Tapi adanya Di Socket Socket itu Kaitannya dengan Program Dengan program Di operating system Jadi bukan di paket Yang dikirim Yang paket yang dikirim Bukan Enggak ada di sini Agak rancu ya Gimana saya jelasin ya Jadi ada 2 pihak nih Yang terlibat ketika Pengiriman atau transmisi data Pertama adalah Datanya itu sendiri Oke kita coba Ilustrasikan Pakai kurir Ketika kalian Memesan barang Di marketplace Itu At least ada 2 pihak Yang terlibat Ada 2 benda Ada 2 entity Yang terlibat Entity pertama Adalah paketnya Paketnya Benda yang kalian pesan Di marketplace Pesan handphone Di marketplace Itu adalah Message Message itu Nanti dibungkus Pertama sama seller Dibungkus pakai Bubble wrap Terus dipakai Packaging kayu Terus dipakai lagi Dibungkus pakai Selotip Tempel address Nah proses itu Adalah Seperti kalian Membungkus Message Dengan header Headernya mulai dari Application layer header Transport layer header Network layer header Bungkus lah semua header Header itu semua ada di situ Tapi soket Nggak ada di situ Informasi mengenai soket Soket adanya di mana Soket adanya di penjualnya Penjualnya Mungkin Berkomunikasi dengan Pembeli Bisa berkomunikasinya Lewat marketplace appnya Bisa komunikasinya Telepon langsung Di handle Begitu langsung Nelfon dulu Eh Mau packingnya Pakai bubble wrap Atau enggak Enggak deh Jangan deh Kemahalan Misalkan let's say Kayak gitu Atau Oke nanti kirimnya Pakai JNE atau JNT Prefer pakai Saya pakai post aja Lebih murah Komunikasi itu Tidak di include Di dalam paket yang Mau dikirim Tapi terjadi Antara pembeli Dan penjual Sebelum paketnya dikirim Nah soket Pemanggilan Call-call apapun Itu ada di sana Di level itu Di pihak itu Tidak di paketnya Jadi Yang ada di paketnya Informasinya cuma For IP address Apalagi Panjang ukuran paket Volume barang Beratnya berapa Itu pasti tercantum Di paket itu Tapi yang lain-lainnya Tidak tercantum di situ Jenisnya Apakah dia Menggunakan Mau dikirim pakai Pesawat terbang Atau kapal Mestinya ada ya Di Apa Ditempel di atas Nanti dikirim lewat Udara Jenisnya Sehari sampai Atau apa Itu kan informasi itu ada Tapi Kayak Komunikasi antara Penjual dan pembeli Tidak dicantumkan Di situ Mestinya dilakukan Di luar Maka Socket itu Dan proses multiplexing Dan demultiplexing Itu terjadi di luar Tidak Terdokumentasi Di paket yang Mau dikirim Itu mungkin Kayak gitu Ininya Jadi memang Gak kelihatan Apakah dia pakai Empat tapel Atau dua tapel Gak kelihatan Di paketnya Kelihatan Inilah yang dilakukan Di proses Demultiplexing Ini yang dilakukan Demultiplexing Jadi Kita lihat Koding Kayaknya ini Mesti lihat Kodingannya Paling enak Di kodingan Yang kodingannya Ada di mana Memang kayak Kemarin tuh Pas jelasin Itu yang paling Kayaknya kalau ini Mendingan jelasin Di sini Di proses Multiplexing Dan demultiplexing Yang membuat Dia tahu Ini pengirimnya Siapa Mana tadi Kalau ini TCP dulu Kalau di TCP Kan Kalau di TCP Kan ada Ini Kalau di TCP Kan ada Ini Bagian ini Accept Ini ketika Masuk connect Di accept Dan dibikin Ini Lihat informasinya Ada soket Ada juga Client address Lain yang saya bilang Fortapel tuh Di sini Kelihatan Client Soket Nanti Apa saja Informasi yang sudah Ada di sana Ini kan Ketika dia nge-bind Mana bind Bind Nah Ketika melakukan bind Berarti kan udah Soket yang ada di Soket yang ada di Pihak server Itu udah Berisi informasi Mengenai server IP Dan server port Dua tuple kan Ketika si accept Ketika si accept Di connect Ini Manggil Apa namanya Mengakses itu Dan di Accept Maka Dia akan Mengambil informasi Client address Digabung lah Jadi soketnya Sekarang Udah berisi IP dan port Yang sudah di bind Di awal Punyanya server Dan punyanya client Dua Dua tambah dua Empat Setelah itu Udah Dia gak usah pusing-pusingan Siapa yang Ini pesan dari mana Udah gak pusing-pusingan lagi Makanya Di tahapan handler Cuma ada send Dan receive aja Cuma ada send Dan receive Receive Menurutnya di Si client Tapi ini juga bisa receive Cuma panggil ini doang Receive Cuma panggil send Nah Kali pertanyaannya Evan Menarik Kalau tahapan ini Tidak ada Di TCP Bagaimana UDP tahu Proses demultiplexingnya Kayak gimana Sehingga dia tahu Kalau itu yang ngirim Si A Bukan si B Bukan yang lain Gak salah ngirim Whatsapp gitu ya Kayak tadi saya ilustrasinya Jadi kok ini Kenapa Nomol disitu Sebentar Oh Salah Oke Kalau di UDP server Bagaimana proses demultiplexingnya Perhatikan baik Di sini Ketika dia nerima pesan Ketika dia nerima pesan Dia nerima pesannya Pakai message receive from Dia nerima pesan receive from Lihat apa yang diterima Atau yang dibalikin dari message receive from Client address Dan message yang di receive Ini proses demultiplexingnya Di sini bedanya Kalau di TCP Tahapan itu dilakukan Sebelumnya Sebelum pesan diterima Dia memanggil accept Yang dibangun adalah Yang di initiate adalah Socket Dan client address Jadi yang dibikin adalah Pipa Pipa Dedicated pipe Buat komunikasi Kalau UDP Dia tidak melakukan itu Langsung dia nerima pesan Tapi setiap kali dia nerima pesan Apa yang dilakukan Dicatat sama dia Ini ada pesan Dari si Anu Gak nanti ya Efortnya di sini nih Efort demultiplexingnya UDP Ketika nerima pesan Yang harus dilakukan adalah Dicatat Ini pesannya Dan ini pengirimnya Ini pesannya Ini pengirimnya Sehingga Next dia mau kirim pesan Dia buka lagi catatannya Oh bentar Bentar Ini pesan punya siapa ya Oke Ternyata ini pesan Punyanya Si ini Ditaruh disitu Ini multiplexingnya nih Makanya multiplexingnya juga ribet lagi Berarti proses multiplexing pada UDP Dia mesti ngecek Ini pesan Dikirim sama si Anu Oke Pesan balasannya adalah ini Dan ini si Anu Yang mau saya kirim pesan Tahapannya Kalau di UDP Demultiplexing dan multiplexing Ilustrasinya kayak dia Mesti nyatet Ini punya siapa Ini pesan siapa Ketika dia mau ngirim Balik Di balik Dicek lagi catatannya Oh ini si Anu Proses pengecekan itu Tidak dilakukan di disitu Tidak ada sama sekalian Tidak ada sama sekalian Nah itu Kita tunggu lebih ya Multiplexing dan multiplexing Di UDP Ya Good question Ada lagi pertanyaan Pak Mungkin terkait TCP dan UDP Materi yang lalu Pak Buka tentang multiplexing Pak Itu di hands on kemarin Kan ada soal dari ASDOS Yang katanya Kalau misalkan kita disuruh buat Sistem autentikasi Yang akan terus menerus Meminta username dan password Sampai input tersebut benar Nah itu Tipe yang tepat itu Apakah TCP atau UDP ya Pak? Coba kamu Requirementnya kayak gimana? Ketika dia meminta input user Kayak gimana? Kita coba breakdown Kalau Pak UDP Ada yang punya pendapat lain? Gimana? Soalnya saya Kemarin juga habis Bicara juga sama Beberapa orang Itu mereka punya Pandangan berbeda Pak Kalau misalkan Ada juga yang bilang TCP Karena kan TCP kan lebih secure gitu kan Tapi ada juga Saya sih Saya juga Kalau saya lebih pilih UDP kan Karena UDP itu kan Kita bisa Apa ya Bisa tembak-tembak Terus gitu loh Gak perlu nunggu Cek segala macam Terus juga di TCP kan Kita mesti bikin Banyak connection Kalau misalkan ada banyak user Yang minta autentikasi Gitu kan Pak Nah saya mikirnya Lebih pilih UDP Cuman saya jadi bingung Eh bentar Siapa yang bilang TCP secure Eh betul Saya gak pernah bilang TCP secure ya Ada yang Punya pendapat Saya mesti klarifikasi Ada yang punya pendapat Kalau TCP itu secure Dari mana tuh Kira-kira alasannya Bukan Pak Maksudnya securenya itu Datanya itu gak lost gitu loh Oh oke Sorry Iya Tapi satu ya TCP gak secure ya Maksudnya baik TCP maupun UDP Itu gak secure Maksudnya gak mengamankan Tapi kalau dalam konteks Datanya hilang atau gak hilang Ya Kalau TCP Itu ada jaminan Untuk dikirim ulang Tapi kalau UDP Enggak Kalau hilang Hilang aja Nah sekarang Gimana Menurut kamu Gimana tadi Evan Kenapa kamu memilih UDP untuk proses autentikasi UDP itu kan Gak perlu nunggu Servernya itu Ngerespon Apakah Berhasil apa enggak gitu loh Jadi Langsung Minta Dikirim lagi gitu loh Terus kalau misalkan Ada banyak user juga Kan Ya itu kan tetap bisa di handle gitu loh Sedangkan kalau di TCP kan Misalkan ada 100 user Kan mesti bikin 100 soket gitu kan 100 port Eh 100 lubang gitu lah Nah itu kan Bakal ngeberatin server gitu Jadi saya Konsiderasi saya Untuk mungkin Di bagian scalingnya kali ini Oke Ada yang jawabnya TCP Coba mungkin saya pengen denger alasannya Saya jawab TCP pak Coba coba Sebenernya alasan saya Simpel aja Karena TCP itu Secure secara paket Dan kita mau Menginput password Dan username Otomatis kan kita mau itu Inputnya benar-benar Valid gitu yang dimasukin Karena ini Masalahnya Gak boleh ada data yang hilang Jadi ya pakai TCP Oke Bisa diterima Dua-duanya sebetulnya Saya kira itu Gak ada jawaban yang Salah disitu Itu cuma Nanya ini kalian Alasan kalian Kayaknya Di soal Hands on itu Kalau misalkan Pengen input data Dan username Dan password Gitu ya Kalau dalam konteks Yang lebih real Di dunia nyata Itu tuh sebetulnya Gak ada hubungan Gak ada hubungannya Langsung dengan Apakah memilih TCP Atau UDP Tapi ya harus Memilih yang aman Begitu yang secure Nah Kalau memilih yang secure Sebetulnya Baik TCP maupun UDP Tidak menyediakan keduanya Jadi mesti ada Layer tambahan Layer tambahan Di atasnya Sehingga Baik TCP maupun UDP Jadi aman Kalau TCP Layer atasnya Itu biasanya Disebut sebagai TLS Transport Layer Secure Kalau UDP Kalau UDP Dulu-dulu Gak ada tuh Gak ada tuh TLS itu Defaultnya nempel Sama TCP Artinya TLS itu dibikin Buat orang-orang Yang pakai TCP Supaya TCP-nya Jadi secure Dan TLS Gak works Buat UDP Dalam konteks itu Mungkin saya juga Akan memilih TCP Karena dia punya TLS Maksudnya bisa Diimplementasi TLS Tapi jaman sekarang Ya Jaman sekarang Itu ada Yang namanya Quick Jadi kalau dulu TCP Itu bawahnya Di atasnya itu Di atasnya atau di bawahnya Di atasnya Benar Ada layer lagi Namanya TLS Nah masalahnya ini Dua ini nempel nih Maksudnya TLS sama TCP TCP itu cuma nempel sama TCP Gak nempel sama UDP Gak ada ceritanya TLS sama UDP Gak ada gitu TLS itu TCP Behaviornya sama kayak TCP Ada handshake dan sebagainya Nah makanya ini pas banget tuh Kalau mau dipakai buat Aktivitas-aktivitas yang membutuhkan Keamanan Tapi itu dulu Sekarang UDP juga ada Nah UDP itu Layer atasnya Ada protokol lagi Yang namanya Quick Sampai saat ini Quick itu Nempelnya sama UDP Dan dia dibikin memang Si Quick ini dibikin untuk Menghandle fitur security Yang tidak tersedia di UDP Kalau mungkin arahnya ke sini Arahnya yang dimaksud ke sini Tapi itu kayaknya sih Gak ada benar-benar Salah itu mah alasan kalian aja Apa alasan Karena Apa namanya Kalau memang fokusnya Mau keamanan Ya memang harus aman Either pakai TLS Atau pakai Quick Dua-duanya bisa Maksudnya mau TCP bisa Mau UDP juga bisa Tapi mungkin satu hal yang pasti Yang saya harus Saya tanyakan Both TCP Maupun UDP Tidak menyediakan Keamanan Tidak menjamin Kalau Datanya Aman Aman itu dalam konteks Security aman ya Tidak bisa dibaca orang lain Tidak bisa ditemper oleh orang lain Dan seterusnya Ada lagi yang punya pendapat lain Kira-kira Untuk soal tersebut Menarik ya Soal hands-on itu Kalian jadi diskusi sebetulnya Kira-kira Alasan Kayaknya yang lebih fokus Alasan ya Alasan yang lebih tepatnya Kayak gimana Ada lagi Oke ya Itu Itu menarik Terima kasih Itu sudah diangkat Dan itu Tanya-tanya penting juga ya Yang ada yang soal Waktunya tinggal dikit lagi Tapi saya mau Sekilas UDP UDP sebenarnya sekilas aja Gak usah dibahas Banyak-banyak Karena udah dibahas Ketika modding kita kemarin UDP Ini udah ya Dia no frills Dia bare bonds Bare bonds No frills Artinya dia tuh Gak implement fitur Macem-macem Dia tuh bener-bener Pure Merrepresentasikan Internet Jadi kalau kalian mau tanya Internet tuh Kayak gimana behaviornya Ya persis kayak behaviornya UDP Dia best effort Segment may be lost May be delivered Out of order Ini udah tau kalian semua Ini gak usah Dibilang Connectionless Tidak ada handshake Begitu ya Proses multiplexing Dan demultiplexingnya Kayak tadi Langsung aja Kirim 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 Tapi berarti agak ribet Karena dia harus mencatat Siapa yang mengirim pesan ini Begitu kan Karena cuma punya satu soket Dalam konteks soket Dia membutuhkan sedikit soket Karena cuma satu Oke Nah ini alasan Ini mah Gak perlu dijelasin No connection No simple Tapi ini pertanyaan Sepenting Kalau misalkan Kalau misalkan dia tidak ada Fitur-fitur ini No connection No congestion control Mengapa harus ada UDP Ini sebenarnya kan udah dibahas Karena ada aplikasi-aplikasi Yang membutuhkan Real timeness Dan kecepatan Ini contoh Ilustrasi Ini mah ilustrasi yang sama dengan yang sebelumnya Ada bedanya Nah begitulah Sama lah ini Ilustrasinya Gak usah dibahas Oke Headernya Ya sama lah Headernya Headernya UDP Bedanya apa tadi Dengan headernya TCP TCP Tidak ada Sama Kayak ini juga Disini kan others Yang dicantumkan sama-sama Tapi nanti deh Pas TCP ada Lebih kompleks lagi Bagian bawah Sininya Kalau secara umum Kan headernya itu Kayak gini ya Source Source port Source Desination port Othernya memang beda Antara UDP dan TCP UDP kan tadi cuma berapa Dua balis Kalau TCP kita bahas nanti Minggu depan Agak lebih panjang Tapi formatnya sama Dia menyimpan informasi Mengenai Port aja Nah ini Simple banget Cuma ada length Dan checksum Oke Ini lengthnya Begitu Kemudian data Udah That's it sih Sebenernya UDP Kayak gitu aja Ini udah Kalian ngerti Dari Application layer Ketika bahasa Datapnya Kan udah muncul ya Pembahasan UDP Dan ketika Kemarin kita Bahas codingan UDP-SACFA Itu sebenarnya Lebih Lebih mencerminkan Dan merepresentasikan Apa yang Menjadi Karakteristik Dari UDP Kalau TCP Padahal kalau ngelihat Dari karakteristik Soketnya Tidak perlu pakai Mugetrading Ada yang kepikiran Kenapa kemarin Astos ngasih contoh Multi trading UDP server Kira-kira Kira-kira Kepakai buat apa ya Kenapa Mesti ada multi trading Mesti ada multi-traded UDP server Mesti ada multi-traded UDP server Akan dikasih contohnya Sama Astos Padahal By default Dia gak membutuhkan itu Dia cukup Begini aja Ada yang punya kepikiran sesuatu Atau sempat nanya Mungkin sama Astos Kemarin di Pasas AXIS Kenapakah ada multi-traded UDP server Ada gak Gak ada Oke Kelihatan disini Kalian mungkin bisa lihat Proses demultiplexing Pada UDP server Itu kan Agak gumin Karena dia mesti nyatet Ini dikirim sama siapa Padahal Ini aktivitasnya itu Cuma sedekan aja Nerima pesan Kirim balik Apa yang terjadi Kalau misalkan UDP server Perlu memproses pesan tersebut Sebelum dikirim balik Dan Pemprosesan itu Rada lama Entah mungkin Mungkin Image processing Kalian bikin aplikasi Image Yang ngirim image Ke server Tapi pakainya UDP Terus kan ngirim image Imagenya mesti diproses Entah kayak gimana Matrix Computation lah Apalah gitu kan Yang lama sekali Kemudian dikirim balik Tapi pakainya UDP Dan tidak pakai multi-traded Kira-kira konsekuensinya apa Ngantri gak sih pak Bener Bener Ngantri Jadi Kenapa Anggap aja disini nih ya Baris 18 nih Di enter Tahapan sini ada Some kind of processing Gitu ya Anggap aja gitu ya Some processing Long Kira-kira apa aja Konsekuensinya Tafcodingan ini Ngantri juga kan Tafcodingan ya Seberapa lama line 19 Kalau line 19 nya lama Ya line 26 nya Gak akan kekirim juga kan Dan line 19 Itu melibatkan Banyak data user Ada seribu user Ya udah 19 nya tuh Mesti memproses Seribu Seribu Pemprosesan Jadi gak paralel juga gitu Nah disitu Disini nih ya Notes nya gitu Kalau pakai GDP server Bener-bener clear Makanya dikasih contoh Kenapa itu dikasih contoh juga Karena Nantikan tugas A03 DNS Kalian sebetulnya Kayaknya dikasih kebebasan sih Terserah mau pakai TCP Mau pakai UDP Bebas Cuma implementasi Di real world Yang namanya DNS itu Pakai UDP Gak pakai TCP Kalian nanti mesti Nyari tau juga Nanti kan saya tanyain Setelah tugasnya selesai Kira-kira kenapa ya DNS itu pakainya UDP Dan bukan TCP Gak usah dijawab sekarang Karena waktunya sudah habis Dan yang kedua Kalian mesti ngerasain sendiri Bagaimana membuat DNS server From scratch Jadi Kerasa Oh Kalau pakai TCP begini Oh Kalau pakai UDP Gitu Oke Oke Waktunya udah habis Ya Saya stop share dulu ya Sobs Sobs Sambung